Saat Anda terkena sihir santet misalnya, selain berdoa Anda juga mencari solusi alternatif lainnya untuk menangkal santet ini. Apakah kalau menggunakan kodam pendamping dijamin keberhasilannya? Saat Anda sakit, Anda pastinya berdoa minta kesembuhan kepada Tuhan. Selain itu, Anda juga melakukan sebuah tindakan, misalnya tetap pergi ke dokter untuk mencari solusi penyembuhan. Dan di sana, kemudian dokter memberikan resep obat untuk Anda minum. Dan untuk hasil kesembuhannya, pastinya Anda pasrahkan kepada Gustiala. Begitu pula saat Anda terkena sihir santet misalnya, selain berdoa Anda juga mencari solusi alternatif lainnya untuk menangkal santet ini. Anda bisa saja ke Kiai, Pendeta, Piksu, hingga ke Paranormal. Dan masing-masing dari mereka akan memberikan sesuatu sebagai sarana penyembuhan atau penangkal santet tersebut. Misalnya, ada metode rukyah, pembersihan, atau pemberkatan, hingga diberi cimat, atau bahkan menggunakan kodam, kalau di tempat saya. Dan untuk hasilnya, tetap Anda pasrahkan kepada Gustiala. Dan Kiai, Guru, atau Pendeta, Piksu, ataupun spiritual, tidak memberikan jaminan kesembuhan. Semuanya dari ikhtiar tersebut kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah, dari sini Anda pahamkan bahwa selain berdoa kepada Tuhan, kita juga wajib untuk melakukan ikhtiar-ikhtiar lainnya. Baik batinnya maupun lahirnya. Tidak sekedar pasrah tanpa melakukan tindakan apa-apa. Karena itu ya, bagi yang bertanya, apakah kalau menggunakan kodam pendamping dijamin keberhasilannya? Ya, jelas saya tidak berani menjamin, karena saya bukan Tuhan. Dan apapun ikhtiar yang Anda lakukan menggunakan kodam, semua hasilnya tetap kita pasrahkan kepada Gustiala. Sampai jumpa di video selanjutnya.